oke halo semuanya kembali lagi bersama saya di WRHD dan pada kesempatan kali ini kita bakalan ngambil blognya si Paijo karena blognya si Paijo udah jadi dan sekarang kita langsung aja mau ke tempatnya Pak Dodo ya dan kemarin bagi kalian yang nanya bang kok itu enggak di oversize aja ya kenapa kok enggak di oversize aja malah di overboss atau diganti burung ya jadi kalau misalnya ninja itu beda sama dua tek yang kayak reking gitu beda bro kayak reking atau yang enggak ada yang blog keramiknya ya Jadi kalau ninja itu dia blognya itu ada keramiknya jadi ada lapisan keramik dan itu enggak bisa di oversize asal aja bro jadi kalau misalnya blog ninja udah parah-parah ya itu kita harus ganti blog atau di buringin jadi udah enggak bisa di oversize ya dan untuk blognya ini sekarang udah selesai dan sekarang kita langsung aja obw ke tempatnya tukang overboss oke oke sekarang kita udah sampai di tempat bintang overboss nya sekarang kita langsung aja di tempatnya dan ini sekarang bloknya udah jadi ini seperti ini ini pun tinggal di tuner ya jadi bloknya barang udah siap naik dalamnya tapi naik kan sempurna banget ya Reza ini udah semuanya tinggal pasang nggak nih ini nanti kita bakal sekalian masang pistonnya sekalian masang semuanya nanti kita lanjutin videonya dirumah ya dan ini udah semuanya udah di rapi-rapiin mulai dari lubang dalamnya terus ini mulai dari sini-sini biasanya harus tunerin tapi ini udah dirapiin sekalian ya Oke jadi ini penampilannya dari atas lebih seperti ini kolongannya udah pas semuanya udah rapi ini ngomong-ngomong ini saya pakai pistonnya NPP ya kemarin nyari yang lain nggak ada cuman ada ini piston NPP ukuran standar ini NPP standar sudah lengkap semuanya dirumah Oke Mungkinan ini cukup segini dulu aja ini penampakan dari bloknya ini semuanya udah rapi udah selesai Oke mungkin untuk videonya kita nanti lanjutin dirumah langsung aja ya sampai ketemu dirumah lagi pas proses perakitan Oke halo semuanya jadi ini kita sekarang udah sampai rumah ya dan ini adalah bloknya si payjo nya ini kita lihat dulu bloknya kita taruh sini dan ini adalah blok payjo yang lama ya jadi yang kemarin ini bloknya jadi seperti ini dan ini kalau bagi yang banyak Bang ini kok warnanya jadi kuning seperti agak gamasan gini dan ini sebenarnya warnanya berubah karena dipanasin ya jadi karena dipanasin dan warnanya berubah jadi agak ke emas-emasan gini kayak warnanya hampir sama kayak apdk tapi ini apdk versi light ini masih ada krak-krak pasir-pasirnya gitu jadi sekarang kita langsung aja mau bersihin bloknya si payjo nya oke kita timelapse aja biar cepetnya oke lanjut dulu oke semuanya jadi ini kita udah selesai bersih-bersihnya ya terus ini ini super kitnya tadi udah sekalian dibersihin biar sekalian aja servisnya ini tadi udah dibersihin semuanya mulai dari kop-kopnya juga udah kita bersihin ini udah bersih semuanya terus ini untuk bloknya juga udah bersih semuanya mulai dari bolongan-bolongan radiator-radiatornya terus bolongan super kitnya dan bagi kalian yang mau lihat spek review lengkapnya kalian bisa aja klik di pojok kanan atas untuk spek lengkap atau detailnya dan ini untuk bagian krak asnya udah saya tambal atau saya cornya jadi udah saya cor pakai aluminium jadi bukan teflon atau bukan yang cuman bautan itu jadi ini dicor sama krak asnya habis itu dibubut setelah itu dibaut juga jadi lebih presisi lah lebih kuat juga ya kan dan nanti setelah itu kita bakalan mau pasang ini ya pistonnya sekalian mau pasangnya biar nggak begitu kelamaan Oke kita langsung aja lanjut ke pemasangan selamat menikmati oke semuanya jadi ini udah selesai semuanya udah kepasang mulai dari blok kopnya udah kepasang semuanya dan ini nanti kita tinggal masang kenalpotnya aja habis dipasang kenalpotnya kita bakalan isi radiator habis itu nanti kita coba dengerin suaranya gimana halus apa enggaknya sekarang kita langsung aja lanjut masang kenalpot dan ngisi radiatornya Oke lanjut lagi Oke lo semuanya jadi ini udah selesai semuanya udah krakit mulai dari kenalpot blok kopnya udah selesai semuanya dan tadi udah habis ngisi radiator juga sekarang kita coba aja kita hidupin sekarang ya kita dengerin suaranya apakah kasar apa enggak Bismillahirrahmanirrahim langsung hidup bro ini tadi cuman diengkol dua kali ya dan ini mesinnya halus banget coba kita dengerin halusnya mesinnya besok tinggal kita coba geber ya di next video mungkin bakalan saya geber motornya ini jadi gimana habis diganti piston sama di kolternya ini nanti apakah pistonnya kalau kita Ryan nanti bakal nge-gym lagi kita lihat aja besok oke jadi kurang lebih kayak gini ya dan saya belum berani geber karena pistonnya masih baru sama linernya juga masih baru kemungkinan besok di video selanjutnya bakal saya Ryan muter-muter dulu misalnya udah agak pistonnya udah agak lama lah atau udah agak pas sama penyesuaian bloknya besok saya bakalan coba geber si piezo nya dan ini udah adhan juga mungkin di videonya saya akhiri sampai segini dulu aja dan bagi yang nanya mungkin tadi suaranya agak beda ya jadi yang video terakhir itu saya open kips atau di menotifkan superkipnya jadi superkipnya saya buka saya non aktifkan oke mungkin di videonya video kali ini si piezo nya cukup cukup segini dulu aja jika kalian suka jangan lupa di klik tombol like jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah di share ke temen kalian semoga bermanfaat dan tentunya di subscribe oke bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati